dan tidak bisa memenuhi Pak lah SDM di Lapas luar biasa kalau saya Indonesia ini kan luar biasa Pak ya mudah-mudahan lah Pak Bapak Menteri yang sekarang ini jauh lebih proaktif untuk melakukan pembinaan secara real secara real agar rekan-rekan narapidang itu kalau sudah keluar dari Lapas ini betul-betul menjadi insan yang berprestasi saya rasa itu dan saya tapi agak priakin dengar dari Pak Bujo masalah apa namanya premi ya itu karena harus masuk ke urusan PNPB ya nah ini ya memang harus jadi PR kita semua tapi kami dari Indonesia kami berjanji akan mensupport program ini Pak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita plus untuk terletakkan Pak Sucing Kainan terima kasih Pak Bapak Menteri dan mohon perkenan Pak Bapak Menteri bikin sambutan yang saya banggakan kawan-kawan kawan-kawan kami dari para pengusaha Bapak Musanif Bapak Agung Pak Pujol dan seluruh kawan-kawan para pengusaha saya saya enggak tahu lagi apa yang saya mau katakan ini ternyata memang aduklah Allah yang mahat besar itu setiap hari turun secara kurus-menurus tanpa inti-intinya melalui Kementerian Hukum dan HAM ini pada malam ini saya juga tidak mengira sama sekali karena saya sudah berapa hari tidak di kantor tapi bukan berarti malas memang saya ke lapangan terus asal ada waktu kosong kita sampai ke lapangan dua hari yang lalu kami dengan Pak Untung keliling Semarang, Jawa Tengah pas saya mau ke sini tadi saya lihat loh ada undangan ada peresmian penyitraan yang diterang tangani oleh Kalapas dan ketika Mbak Imbrofalden dan katanya saya meresmikan kaget saya ini ada lagi ini dari situ ada mitra usaha saya kepikir terus Pak ini terlalu sayang bagaimana ternyata Masya Allah saya penuh dengan gembira dan saya tidak rugi memilih Pak Ibn Khadun ternyata di sini jadi ini adalah sebagai pemula dari mimpi kita yang ada selama ini terus terang Pak saya itu mimpi Pak dimana-mana saya sudah mendeklarasikan akan kerjasama dengan para pengusaha akan ketemu dengan para pengusaha cuma memang waktunya belum memungkinkan ternyata diam-diam dicuri soal beliau Alhamdulillah jadi saya terima kasih kepada Pak Musami Bagung Pak Bujo dan kawan-kawan inilah sebetulnya yang memang bagian dari niat baik kita Pak kita kita betul-betul ingin memanusiakan manusia yang ada di sini kita ingin betul-betul menganggap harkat mertabat mereka yang sudah bergeliman dengan satu putusan hukum yang tidak bisa diapain-apain lagi untung kami memang mempunyai program-program masinglasi dan mereka memanusiakan manusia itu sama persis dengan pikiran para pengusaha meskipun saya bukan pengusaha saya berpikir negara lain saja berlomba-lomba mengimpor tenaga kerja dari kita SDM yang begitu banyak TKI dan TKW merupakan salah satu bagian dari penghasilan negara devisa negara kita loh kenapa kita sendiri tidak memanfaatkan tenaga-tenaga ini tujuh keliling saya selalu sampaikan kepada Pak DINJET PAS Pak DINJET ini dimanfaatkan ini Pak DINJET bagaimana caranya nah Alhamdulillah memandu beberapa daerah-daerah sudah ada sambutan juga Pak kalau bisa melalui Pak Agung dan kawan-kawan sekali waktu Bapak tolong sebagai inisiatif inisiator mengumpulkan teman-teman pengusaha kita 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 kumpul Pak kalau kami kan tidak tahu betul dengan pengusaha banyak kami tidak kenal makanya kami ingin kenal dengan orang pengusaha nah Bapak-Bapak sudah ada di depan kami sebagai saudara kami Pak orang-orang yang dilapas ini adalah saudara kita juga bisa sekali waktu ribuan pengusaha barangkali kalau di hotel kita lima kami tidak mampu bayarnya tidak ada BPN-nya jadi kita kumpul kita ingin memfasilitasi semua pengusaha-pengusaha di lahan-lahan kami bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan yang tanahnya sebesar boleh bikin pabrik kita bikin pabrik masalah mereka yang bekerja uangnya masuk ke negara gak mungkin itu logikanya bagaimana harusnya mereka bekerja hasilnya buat mereka kita simpan kalau uangnya banyak nanti bank juga mau disini kita masukkan uang mereka ke bank begitu mereka keluar ini bank ini buku banknya ini ATMnya mereka bisa usaha itu pun berkat bantuan teman-teman dari para pengusaha saya janji Pak ya Pak Pujol seperti Pak katakan tadi hati kita sama saya akan segera berjuang saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden dan saya yakin betul saya yakin betul Bapak Presiden akan menerima dengan baik bersyukur karena beliau betul-betul ingin kesejahteraan itu untuk semua termasuk para pidana termasuk warga binan insya Allah saya juga Pak Didin ya tolong Bapak persiapkan surat resmi kepada Bapak Presiden atau penafsiran mengenai BP itu penafsiran itu Bapak harus bikin secara resmi di dalam surat keputusan menteri hukum dan hams saya tanggung jawab tidak akan masuk penjara kita Pak tidak mungkin kita masuk penjara siapa yang mau menuntut Pak hanya orang-orang yang bodoh hanya yang mau menuntut orang-orang yang tidak punya hati norani hanya yang mau menuntut uangnya bukan buat kita kok kan gitu jadi kalau memang bisa itu ditafsirkan ya Pak Didin kalau bisa ditafsirkan hari Senin saya sudah dapat Pak konsep itu oh kita Pak gak ada main lama-lama di kementeri ini Pak gak ada istilahnya kita lama gak ada speednya semua 200 Pak karena mobil crowdnya itu 200 Pak percuma dikasih oleh negara mobil bagus kalau hanya masuk tidur kan gitu saya kadang-kadang heran Pak Didin pada orang itu udah capek udah lelah tapi kalau ada sesuatu yang untuk orang-orang pilihan asal untuk sehat ini dari pagi gak udah putus ya ini kantor masih ada itu kalau Pak Musani Pak Agung dan Pak Kujo dan kawan-kawan mau bantu kami mau lanjutkan bantuan ini orang udah dibantu kami malah minta tolong mungkin minggu depan bulan depan Pak Bapak kumpulkan seluruh pengusaha yang ada di bawah Bapak nanti saya bicara dengan Bapak Presiden Insya Allah menurutkan Bapak Presiden berkenan nadir kita bikin konsep yang baik konsep yang bagus sekali kemudian Bapak sudah mapping mapping dimana-mana di tempat kami Bapak mapping nah nanti pada hari kita sudah deklarasi Pak bahwa pengusaha pengusaha Indonesia amat peduli dengan masyarakat yang tinggal di lembaga pengusaha kata wah luar biasa Pak ini amal ibadah Pak ini ibadahnya luar biasa kita mau Pak hidup ini memang harus ada amal jariah saya memang sudah sampaikan ke teman-teman saya saya bilang saya cuma lima tahun Insya Allah lima tahun itu harus ada yang kita tinggalkan untuk bangsa ini harus ada wajib itu sekejap cuma lima tahun gak lama kok jadi harus ada yang kita tinggalkan dengan kalangan manis untuk bangsa ini dan mudah-mudahan itu selama kita di alam barzah di sana itu lah subsidi kita ketika dalam kuburan itu Pak ketika diazab di yaumil akhir itulah subsidi dia gak ada lagi jadi kami menyebut baik terima kasih kami tunggu Pak informasi baik ya jadi kemudian kalau PP saya kira sudah banyak ya bisa kerjasama dengan Pak mesti bisa dilanjutkan saya kita ragukan lagi Pak kalau PP orang murah-murah bersaraja tadi lakukan kok nanti saya juga berbicara dengan Menteri Perindustrian memang perlu saya bicara ini Pak dengan Menteri lain saya banyak bicarakan apa sama Perindustrian saya belum bicara untung ada Bapak ingat nanti saya akan bicarakan lain-lain MN juga nanti kita berbicarakan sekarang ini bagusnya Pak Menteri-Menteri itu gak pakai protokol yang lagi Pak kita duduk-duduk jadi langsung ayo jadi langsung kita dengan Teflok para ekselon kita langsung tunggu oh ini sekarang dahsyat ini gak ada lagi gengsi-gengsi preskis itu gak ada kami melakukan kerjasama itu dengan berbagai instansi besok akhir tahun ini akhir bulan ini insya Allah kami kerjasama dengan Makam Agung dengan Jaksa Agung dengan kepolisian masalah penegakan hukum oh ini kami berani aja Pak insya Allah jadi orang gak lagi takut sedikit-sedikit masuk penjara sedikit-sedikit masuk penjara berubah-ubah nanti gak ada lagi orang juga-sedikit takut ada senjata perlata tiba-tiba jadi pidana bukan-tiba jadi pidana eh udah masuk penjara nah ini kami antisipasi Pak karena kami banyak sekali mendapatkan kekesan air mata dan itulah yang memperkaya kita itu yang memperkaya kita jadi muncul pikiran-pikiran kita untuk bersebut-bersebutnya ya saya selamat Pak Ibn Khadul bermudahan banyak Ibn Khadul untuk khadul yang lainnya dari namanya ini udah bagus prestasi bagus seperti ini mesti ditingkatkan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami mampukkan ikatan talisa teruk kami dan kepada Bapak Bujo untuk menyebabkan asli kita kita tantuk dengan doa kami silakan Bapak Al-Fatihah ya Allah Tuhan kami yang maha mudah dan maha asis Setelah banyak kau limpahkan kelimatan kepada kami Yang tidak mungkin bisa kami hitung satu per satu Untuk itu ya Allah gerakkanlah hati kami Agar kami bisa selalu mensyukuri Segala nimat yang telah kau berikan kepada kami Dan kepada kedua orang tua kami Ya Allah bimbinglah kami Agar kami bisa selalu berada di jalan kau riboy Bindungilah dan jagalah kami dari segala godaan syaitan Godaan irnis yang bisa menjerumuskan kami Ya Allah kami titipkan kepadamu anak-anak cucu kami Jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang soli dan solihan Anak-anak yang kuat imannya, kuat ilmunya Anak-anak yang berhasil dunianya, berhasil akhiratnya Anak-anak yang pintar-pintar di sekolahnya, pintar juga ngajinya Anak-anak yang cakep-cakep parasnya, cakep juga akhlaknya Anak-anak yang menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi kami Di dunia wal akhirat Allah mabarik lana fi ma'ataytana Allah mabarik lana fi ma'ataytana Ya Allah berikanlah rizki kepada kami, rizki yang barokah Dengan rizki tersebut kami bisa semakin dekat kepada Anda Janganlah kau berikan rizki yang dengan rizki tersebut kami menjadi lebih jauh darimu Ya Allah berikanlah kepada kami rizki yang barokah Yang dengan rizki tersebut kami bisa membina rumah tangga kami Menjadi rumah tangga yang sakinah Janganlah kau berikan rizki yang dengan rizki tersebut